Hai Oke terjumpa lagi di gudel campur aduk atau gudel channel ya teman-teman juga adik-adik yang lagi hobi atau yang hobi merakit amplifier ya kebetulan ini ada dua kit ini mikrolen ya mikrolen ya atau tun mixer ini master master ya Master mono nah ini kebetulan saya mau berbagi buat adik-adik sekalian ya saya juga adik-adik cuman ini berbagi saja kalau ada kekeliruan bisa di komen ya ini kebetulan ini kita akan belajar bersama bikin tegangan simetris ini tapi tanpa memakai 7815 atau 7915 tapi kita pakai apa kita pakai ini dioda sener 15 volt seperti ini ya Nah ini nanti kita akan pasangin ini jadi caranya seperti ini karena disini itu belum ada dioda senernya belum ada power supply nya ya biasanya ada kit yang sudah ada itu regulatornya itu ya yang pakai 78 karena ini belum ada kita bikinkan pakai dioda sener sama kita butuhkan ada resistor 2 ini kebetulan pakai 2k2 satu kilo juga bisa 1k5 ya tergantung nanti input dari volt taser nya yang utama itu berapa semakin gede ya resistornya juga mengikuti ini caranya gini anoda dan katoda kita gabungin ya jadi adik-adik kawan-kawan semua ini yang ada gelang hitamnya ya kita kawinkan dengan yang nggak ada gelang hitamnya nah nah seperti ini kita satukan set 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 nah seperti ini ya ya seperti ini tangannya lengkap ya ya gelang hitam sama yang tidak ada gelang hitam sama yang tidak ada gelang hitam kita satukan ini nanti yang disatukan ini jadi set setennya ini tegranya ini ya yang digabung tadi dan yang ada gelangnya hitam nanti dimasukkan ke yang plus positif nah seperti ini ya jadi seperti ini ya yang ada gelangnya warna hitam kita masukkan ke sini yang positif positif yang nggak ada gelangnya kita masukkan ke yang negatif nah seperti ini ya nah seperti ini ya nah seperti ini ya yang ada gelangnya masuk ke positif yang nggak ada gelangnya masuk ke negatif negatif 15 volt dan yang digabung ini ini kita masukkan ke ground-nya teman-teman ground-nya teman-teman seperti ini nah seperti ini oke 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 nah kita sudah lihat selamat menang외au nah karena kita sudah lihat terakhiran Nah seperti ini Setelah itu kita pasangin Resistornya Kita pasangin Resistornya Disini ya teman-teman Satunya lagi kita pasang Di yang Negatif Kalau resistor Bolak-balik tidak apa-apa Kita pasangin Seperti ini Seperti ini Bisa dilihat Jadi nanti Untuk tegangannya Langsung Bisa ambil dari Trafo utama Trafo utama Amplifier teman-teman Jadi Groundnya tetap ground Tegangannya Oke Jadi Ini untuk masternya Juga sama Cara masangnya Pakai dioda sener Tadi ini Kembali lagi Kesini Sama masangnya Kalau simetris Kalau simetris seperti ini Seperti ini Nanti Masangnya Jadi kita Tidak perlu pakai Trafo lagi Satu ampere Atau dua ampere Jadi langsung dari Jadi langsung dari Trafo utama Ini driver Ini contoh Ini driver Sudah kalian Beri tegangan Teman-teman Trafo Elko Kemudian Masuk ke driver Ini Ini pakai Sankan Kebetulan ini Ya Ya kan Langsung Sublet utama Jadi ini nanti Tidak usah Menggunakan Trafo Kecil lagi Langsung Kalian Dapatkan Dapatnya yang ini Bisa Ambil Dari sini Positif Ini kan Langsung dapat Elko Ke trafo Utama Ini juga Jadi Kalian bisa Ikut Ambil Dari sini Ini Plus Masuk Ke Resistor Yang Plus Tadi Ya Tidak Di sini Di diode Zenernya Tapi Di Ujung Resistor Ini Yang Plus Kita Jumper Kasih kabel Dapatkan Yang Ini Ini Drivernya Yang Main Juga Sama Tegangan Min Kita Masukkan Ke Resistor Sini Yang Resistor Ini Bisa Pakai 1K2 1K5 Ya Atau 2K2 Ini Kebetulan Saya Pakai 2K2 Karena Karena Tegangannya Nanti Saya Pakai CT45 Trafo 5A Era CT45 AC Jadi Nanti Saya Pakai 2K2 Bisa 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 Pakai 1W Atau 2W Ini Pakai Setengah Watt Ya Jadi Min Masuk Ke Min 15 Tapi Lewat Sini Dulu Ya Lewat Resistor Kemudian Diturunkan Tegangannya Pakai Dioda Zener 15V Akhirnya Tegangannya Yang Masuk Kesini Jadi 15V Yang Plus Juga Sama Ya Masuk Ke Ujung Resistor Ini Kemudian Diturunkan Pakai Dioda Zener 15V Akhirnya Dari Tegangan 45V Turun Menjadi 15V Ya Ground Ground Bisa Satu Saja Nanti Ya Pakai Ground Input Ini Input Ini Kan Masuk Ke Output Sini Nanti Output Nah Ini Output Kontrol Jadi Nanti Kita Tidak Usah Ngasih Ground Ini Ground Supply Tidak Usah Kita Kasih Karena Sudah Terwakili Diambilkan Dari Ground Input Nya Tadi Sini Atau Mungkin Mau Dikasih Ground Juga Tidak Apa Apa Ya Itu Seperti Itu Caranya Jadi Tanpa Menggunakan 78 Regulator Itu Ya Stabilizer Ya Kalau Kita Mau Altern Alternatif Tapi Bagus Juga Pake Regulator Itu 78 15 79 15 Itu Lebih Bagus Juga Ini Untuk Tadi Trafo Yang Apabila Tidak Ada Ekstranya Kalian Bisa Coba Cara Ini Menggunakan Dioda Senat Ya Terima kasih Seperti itu Caranya Selamat Mencoba Pasti Teman Teman Bisa Ini Juga Sama Si Tegangan Simetris Sama Oke Terima Kasih Selamat Mencoba